Intro Sobat Senator, Anda kembali menyaksikan program kabar sepekan di News DPDRI. Dalam kabar kali ini, akan kami sajikan sejumlah kegiatan penting dalam ranah DPDRI dan Sekretaria Jenderal sebagai supporting system. Di minggu ketiga di bulan Desember 2022. Bersama saya, Yulia Haryono, inilah kabar sepekan di News DPDRI selengkapnya. Anggota DPDRI Provinsi Sumatera Barat, Hajah Emma Yohana, bersama Organisasi Perempuan Indonesia Maju atau PIM, DPD Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, menggelar kompetisi Gadih Marandang pada 18 Desember. Kegiatan yang dipusatkan di objek wisata Linggaipak atau Danau Maninjau itu merupakan ajang perlombaan Marandang yang dikhususkan menggunakan bahan baku dari paku atau pakis dan pensi yang merupakan makanan tradisional khas dari Maninjau. Peserta berasal dari seluruh kabupaten atau kota sesumatera barat. Kompetisi yang diikuti remaja putri setingkat sekolah menengah atas sesumatera barat ini bertujuan merawat tradisi membuat rendang yang melekat pada perempuan Minangkabau sejak dahulu. Selanjutnya pada hari Rabu 21 Desember, anggota DPDRI Provinsi DKI Jakarta, Profesor Silviana Murni, menerima aliansi dari Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia atau ASOPSI, Lions Club, dan PT Chandra Asi Petrosemical TBK dalam rangka dialog ekonomi sekuler terkait dengan sampah dan peringatan Hari Ibu. Dalam rapat yang dilaksanakan, Profesor Silviana Murni berharap agar program yang dilaksanakan tetap terus berjalan di lima kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu se-DKI Jakarta. Demikianlah kabar sepekan The News DPDRI edisi Minggu ke-3 Desember. Saya Yulia Ariono beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. The News DPDRI, salam dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.